halo sahabat disini kita akan membuat fermentasi untuk air nirah kelapa ya supaya bisa menjadi tuak seperti ini caranya yang pertama kita mulai kita iris-iris dulu ya atau kita kecilkan dengan cara ini ya kita potong kecil-kecil supaya nanti untuk memasukkan ke air nirahnya lebih gampang ini sudah kita kasih raru ya kita lihat rarunya di dalam jadi semua sudah kita kasih raru untuk kelapa genjah yang masih pendek seperti ini ya tapi yang disana satu kita biarkan berbuah untuk sayur ya untuk disayur umurnya baru tiga tahun tiga tahun sebagian belum ini belum mengeluarkan manggar ataupun mengeluarkan bunga ini mungkin tanahnya Tandus penanamannya ini sudah tiga tahun tapi tetap seperti ini ini itu juga jadi begitu lumayan banyak ya batang kelapanya sampai ke ujung sana barisan kelapanya jarak tanamnya lima meter lima meter lima meter kali enam meter baru pertama kali mengeluarkan manggar sudah langsung lumayan banyak ya air nirahnya ini masih baru manggar kedua manggar kedua ini tapi air nirahnya sudah lumayan dari tanah paling ada setengah meter ya ini baru pertama mengeluarkan manggar belum ada buah belum ada buahnya malahan ini dari bawah sudah berbuah kemarin ya tapi habis diambil untuk degan ini di atas sudah lumayan lagi buahnya tingginya sampai ke ini ke buah ini satu meter satu meter sebelah sini sudah banyak ini sengaja tidak dideres karena untuk di sayur katanya sebenarnya ini kalau di deres ini lumayan juga ini air nirahnya nih sudah besar sudah keluar ya lumayan besar nih tapi ini tidak boleh di deres besar kecil ini yang kecil lagi disini sementara yang lainnya sudah besar ini baru manggar yang ketiga ya ini manggar ketiga yang yang saya kerjakan ini yang pertama sudah habis yang kedua disebelah sini ini dan ini yang ketiga jadi yang di bawah dari ini kemarin sudah saya buang dulu semua ini manggar manggar kelapa yang masih belum apa belum bisa di deres karena masih kurang panjang dan kurang besar kita lihat kita lihat ini tidak bau ini kemarin sudah habis juga ya itu manggar pertama ini kemarin dapat juga satu botol air mineral ya ini juga cuman kalau di sini di pinggir-pinggir itu kecil-kecil ya batangnya tidak mau besar mungkin terlalu dekat sama pohon kelapa sawitnya oke ini akan kita coba kita kumpulkan dulu hasilnya seberapa dapatnya ya ini datang saya lihat sebutnya ternyata saja saya lihat sebutnya dan bintang pukul ternyata pukul tempat selamat menikmati selamat menikmati untuk mengambil yang lainnya hasil hari ini 7 liter ya jeregen 2 liter nya berisi juga hampir penuh oke guys hari ini kita mendapatkan hasil 7 liter 7 liter tadi jeregen 5 liter nya jeregen 2 liter untuk kelapa genjah yang masih pendek ini yang kita deres yang kita sadap hari ini masih 8 batang ya masih 8 batang dan yang lainnya masih belum bisa di deres karena masih kecil-kecil ini masih 8 batang dapatnya 7 liter lumayan oke kita lanjut cara untuk pengirisan dan pemberian fermentasi tadi yang pertama kita masukkan dulu ini rarunya ya segini aja masukkan ke dalam lalu kita masukkan pemancingnya sedikit saja kira-kira seperti ini ya di dalamnya ini kita iris kita iris mangkarnya kita irisnya sedikit saja ya lalu kita tampung ini otomatis langsung keluar air nilanya ini tampung kita bungkus lagi supaya serangka tidak masuk ini juga kita kasih pemancingnya dan kita kasih raru pemancingnya cukup untuk merendam raru aja ya ini kita iris ini kita iris kita iris sedikit saja kita tampung lagi kita bungkus pakai kain supaya serangka-serangka tidak masuk ya oke seperti itulah cara saya untuk menyadap kelapa dan begitulah selanjutnya sampai selesai yang 8 batang ini oke terima kasih sahabat yang sudah menonton ini cara saya bukan cara seperti yang dikerjakan oleh senior-senior karena saya disini masih pemula untuk kelapa ya untuk kelapa terima kasih dan jangan lupa like komen dan subscribe salam semangat terima kasih terima kasih